Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengisyaratkan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diumumkan menang pemilu oleh KPU. Hasto menyebut partai-partai pendukung Ganjar Mahfud lebih memilih rangkulan rakyat ketimbang rangkulan kekuasaan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon ajakan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang akan merangkul partai koalisi pendukung Anies Muhaymin ataupun Ganjar Mahfud. Menurut Hasto, ajakan tersebut adalah rangkulan kekuasaan. Sedangkan PDIP dan parpol pendukung Ganjar Mahfud lebih memilih rangkulan rakyat. Ia juga menyinggung adanya penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Dan Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya di dalam kubu 03 ini Mas yang akan bergabung dengan Pak Prabowo? Yaitu rangkulan kekuasaan. Tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi. Dan ini kan kita berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Yang semua aspek dikerahkan. Bahan source-nya, instrumen hukumnya, kemudian hasilnya sudah disetting terlebih dahulu.